Supriyadi kembali ke rumput hijau dengan penuh semangat kalah persebaya menjamu Persibandung. Kembali dari cedera yang dialami, Supriyadi langsung membuat dobrakan dengan torehan gol pembuka bagi tim Bajul Ijo. Binang persebaya dalam timnas Indonesia ini dipasang Kjeldz Anji Santoso sebagai predator di mulut gelwang Teja Takwalan. Terbukti Supriyadi langsung bisa memberikan warna bagi tim asal Surabaya ini. Memanfaatkan sepak pojong, Supriyadi mampu menggetarkan jala gawang Maung Bandung dengan flick headernya. Bola setekan sang pemain pun tak mampu dibendung oleh Teja Pakualang dan membuat tim persebaya mampu pecah telur di depan pendukungnya. Gol pembuka dari sang pemain ini menjadi bukti jika kemampuan dari Supriyadi tak hilang begitu saja. Meski sudah lama tak merasakan atmosfer sepak bola. Absen lama karena cedera seolah tak menjadi penghalang dari sang pemain untuk tetap tampil prima di setiap laganya. Jangan ada di Zepalente! Tjugon! Supriyadi melanggaran persis measurement dari Wasid ketika Supriyadi dilanggar oleh R.R. Iria. Sampai jumpa. Sampai jumpa.